Krakatau atau Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Nama ini juga disematkan pada satu punca gunung berapi yang berada di sana, yang sirna, karena latusan kataklismik pada tahun 1883. Melihat kawasan gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang disebut Krakatau Purba, yang merupakan induk dari gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Gunung Purba ini disusun dari bebatuan Andesitik. Latusan Krakatau Purba diperkirakan terjadi pada tahun 416 Masehi. Peristiwa ini juga seperti yang digambarkan dalam kitab pedalangan Pustaka Raja Purwa yang isinya antara lain menyatakan. Ada suara guntur yang menggelegar berasal dari gunung Batuara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah bajir besar datang dari gunung Batuara dan mengalir ke timur menuju gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan pulau Sumatra. Pakar geologi Baron George Esser dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan dalam kitab tersebut berasal dari Krakatau Purba, yang dalam teks disebut Gunung Batuara. Menurut Pustaka Raja Purwa, tinggi Krakatau Purba ini mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut, dan lingkaran pantainya mencapai 11 kilometer. Ledakan Krakatau Purba diperkirakan berangsung selama 10 hari, dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20 sampai 150 meter, menurunkan temperatur sebesar 5 sampai 10 derajat selama 10 sampai 20 tahun. Akibat ledakan yang dahsyat itu, 3 perempat tubuh Krakatau Purba hancur, menisakan kawah besar di Selat Sunda. Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Panjang atau Rakata Kecil, dan Pulau Sertung. Pulau Rakata, yang merupakan satu dari tiga pulau sisa gunung Krakatau Purba, kemudian muncul akibat dorongan vulkanik dari dalam perut bumi, dan terbuat dari batuan basalt, yaitu jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi. Kemudian, dua gunung api muncul dari tengah kawah yang kemudian diberi nama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan, yang menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya pernah meletus pada tahun 1680, menghasilkan lava andesitik asam. Kemudian, disusul pada tahun 1880, Gunung Perbuatan Aktif mengeluarkan lava, meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau, hingga 1883. Setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan-ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal terjadinya latusan dahsyat di Selat Sunda, yang mencapai puncak yang terjadi pada 26-27 Agustus 1883. Selama 20 jam 56 menit, Krakatau mengamuk bagai kiamat. Langit di pesisir Selat Sunda dan Lampung mengalami kegelapan. Laut mengamuk dengan gelombang melebihi tinggi pohon kelapa. Suasana seperti kiamat ini mencapai puncaknya pada pukul 10 pagi, dengan ledakan super dahsyat yang terjadi pada Senin 27 Agustus 1883. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris, yang juga penulis nasional geografik mengatakan, bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara yang paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantakan dalam sejarah manusia modern. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodriguez dekat Afrika, yang jaraknya mencapai 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut para peneliti di Universitas North Dakota, Ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora yang terjadi pada tahun 1815, mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Menjelang pukul 17 sore, gelap pekat bahkan melanda seluruh pantai barat Jawa sampai Batavia. Di anyar sendiri, matahari sudah tidak terlihat. Suasana nampak seperti terjadi kiamat. Udara panas dan beracun membuat orang panik dan kebingungan. Di lautan, saksi mata kapten kapal Charles Bell, W.J. Watson, yang saat itu ada di silat Sunda menggambarkan ledakan Krakatau, mirip artileri alat berat dengan interval 1-2 detik. Langit tiba-tiba gelap disertai hujan batu apung yang terasa panas. Suasana lebih mengerikan terjadi saat malam. Hujan, pasir, dan batu yang membutakan terjadi tanpa henti sambil terus diselingi petir. Krakatau juga terus meledak tanpa henti. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Tercatat, jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang yang berasal dari 295 kampung kawasan pantai. Mulai dari Merak di Kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, Pantai Barat di Banten, hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan, dekat ujung Kulon. Sejak tahun 1927, atau kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter atau 20 inci per bulan. Setiap tahun, ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter atau 20 kaki dan lebar 12 meter atau 40 kaki. Catatan lain menyebutkan penambahan tinggi sekitar 4 cm per tahun. Dan jika dihitung, maka dalam waktu 25 tahun, penambahan tinggi anak Krakatau mencapai 190 meter atau 7.500 inci atau 500 kaki, lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung anak Krakatau disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru tersebut. Saat ini, ketinggian anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Sementara gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Menurut Simon Winchester, fakta-fakta geologi dan seismik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang pernah terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Namun, tak ada yang tahu pasti kapan anak Krakatau akan melatus besar. Beberapa ahli geologi memprediksi, letusan besar ini akan terjadi antara 2015 sampai 2083. Walau pakar lain menyatakan, tidak ada teori yang masuk akal tentang anak Krakatau yang akan kembali melatus dahsyat. Namun, kalaupun itu terjadi, maka minimal 3 abad lagi atas sesudah tahun 2325 Masehi dan jumlah korban yang akan ditimbulkan pun diperkirakan akan jauh lebih besar daripada latusan sebelumnya disebabkan semakin padatnya penduduk. Pada akhirnya, yang tersisa adalah kekaguman bahwa Indonesia ternyata menjadi perhatian dunia karena Krakatau, salah satu gunung yang menjadi bagian dari keluarga besar cincin api nusantara ini ternyata sangat terkenal di dunia karena pernah menjadi sebab atas berakhirnya sebagian peradaban di dunia.